Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik untuk pejuang OSN tingkat provinsi tentunya sudah pasti anda, kalian semua masuk ke link telegram di grupnya sesuai dengan MAPEL khusus dengan geografi ada beberapa poin yang bisa mungkin sebagai gambaran ini tentang kontennya apa nah disana dalam panduan tentunya ada isu kekinian konteks tua dalam geografi nah apa saja yang menjadi topik-topik kekinian atau isu-isu kontekstual saya berikan gambaran contohnya, kalian lihat aja, ini bisa dicatat ya, yang pertama pasti adalah ibu kota Nusantara nah ini isu kontekstual tentang ruang permukaan bumi Indonesia tentu adalah IKN apa yang harus dipelajari tentang IKN tentunya banyak, ada teori yang relevan lingkungannya, teori kotanya seperti apa bentuk kotanya kemudian dampak ekologis, dampak ekonomi, dampak hidrologis ya, dampak lainnya, itu silahkan dipelajari jadi kalian buat pemataan sendiri tentang IKN tersebut seperti itu ya karena kan IKN itu kan berdiri tadinya di hutannya kemudian bagaimana nanti ke depannya kemudian yang kedua topik kontekstual adalah tentang food estate mungkin ya, food estate itu terkait dengan ketaran pangan ya, ada beberapa wilayah di Indonesia yang menjadikan food estate itu apa aja kalian cari sendiri ya nah seperti apa sekarang ya, kondisinya kemudian energi baru terbarukan ada pembangkit listrik geothermal kalian cek di SDM pemataannya kemudian pembangkit listrik tenaga bayu apa itu, angin ya kemudian yang lainnya silahkan cek lah matahari ya solar panel dan lain-lain itu yang kedua energi terbarukan ya, pasti kalau bicara geografi adalah ruang gitu kan lokasinya dimana ya kemudian seperti apa pengusahaannya dan lain-lain kemudian ada isu yang selanjutnya mungkin adalah tentang perubahan iklim ya, perubahan iklim berarti kalian harus memahami tentang konteks cuaca iklim ya, indikatornya ya, faktornya El Nino, Lanina dampaknya kehadap Indonesia seperti apa ya kemudian gas rumah kaca ya, cara untuk menguranginya bagaimana peran setan masyarakat dalam menanggulangi perubahan iklim jadi itu luas sekali ya kalian bikin makanya saya bilang kalian menulis ya cari, bikin sebuah percabangan gitu ya apa yang harus kira-kira penting itu kan memprediksi kemudian perubahan iklim yang lainnya itu kereta cepat pembangunan kereta cepat di Indonesia seperti apa gambarannya kemudian bagaimana dampaknya ya, dan terhadap macam-macam lah ya interaksi desa kota terhadap ekonomi ya, mobilitas penduduk dan lain-lain itu kemudian yang lainnya isu kekinian itu adalah biasanya agenda 2.1 itu tentang kemiskinan mungkin ya bagaimana upaya pemberantasan kemiskinan ekonomi ya, jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi ya, bagaimana kita di ASEAN seperti apa kondisinya ya, kemudian teori-teori ekonomi sekarang ya e-commerce itu pasti mungkin ada ya e-commerce kemudian marketplace kayak gitu kan free time kan terpedagangan bebas ya kemudian ada juga pariwisata geowisata ya teorinya blog teorinya butler siklus ya kemudian objek daya tarik wisata Indonesia yang terkenal apa ya sekarang sedang dikembangkan ya kawasan ekonomi khusus ada kan KEK ya kawasan ekonomi khusus ada Mandalika ada bagan si api-api atau apa yang banyak ya kalian cek lah kawasan ekonomi khusus itu kan kutu pertumbuhan gitu kan jadi itu beberapa contoh yang lainnya mungkin saya kira isu tentang kota ya permasalahan kota pasti ada ya karena manusia itu dominan hidup sekarang di wilayah perkotaan dan permasalahannya makin kompleks ya seiring dengan overpopulasi daya tampung lingkungan daya dukungnya kan makin menurun ya karena populasi tidak sebanding dengan luas areanya jadi ada sampah lah kemiskinan macet polusi pemukiman kumuh dan lain-lain kriminalitas kalian pahami ya bagaimana pedestrian jalan seperti apa ya dan lain-lain jadi infrastruktur kota gitu kalian cek tentang indeks bagaimana infrastruktur kota seperti apa idealnya kemudian di Indonesia kondisinya saat ini seperti apa kemudian yang lainnya tentang isu global isu global apa ya misalkan pandemi udah lewat ya tapi saya kira cek aja kalian pahami tentang bagaimana pola pandemi ya dan yang lainnya silahkan kalian mungkin bisa diskusi dengan teman dengan guru-guru ya jadi fenomena cuaca siklon mungkin ada ya pasti siklon-siklon tropis karena kita dilewati itu ya ada samudera pasifik India banyak siklon-siklon yang terbentuk kalian pahami tentang efek oriolis ya daerah konferensi antartropik ya di pulmon ya ada elmino lanina ya ada arus alindo gitu kan upwelling downwelling itu kaitannya dengan ikan ya nakapan ikan kelautan maritim kemaritiman terbukarang dan lain-lain nah itu sih contoh aja ya jadi yang ada di kepala saya ide hari ini ya untuk topik konteksual seperti itu nah kalian makanya rajin-rajin membaca semakin banyak membaca awasan mungkin pasti dia akan muncul ide-ide baru ya mengenai permasalahan ruang di Indonesia seperti itu itu saja yang bisa saya sampaikan nanti kita lanjut lagi dan persiapan diri ya dari sekarang dan banyak baca latihan soal menganalisis ya menganalisis bagaimana solusi terhadap permasalahan di ruang Indonesia ini tujuannya untuk geografikan itu ya solusi untuk agar tata ruang kita itu semakin lebih bagus ya dan manusia nanti kan akan hidup nyaman aman bahagia gitu kan oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati